Halo Sahabat Youtube Kembali berjumpa lagi Dengan saya Wahyu Talent Kali ini saya ingin Membagikan bagaimana Cara mengatasi motor yang Atau saat turun gas Saat mau mengegas kembali Terasa kalau orang Jawa Bilang geredek Seperti itu Jadi disini kebetulan sudah ada motornya Khususnya jenis Suzuki Neck Jadi disini saya ingin Membagikan untuk sahabat-sahabat yang baru Pemula apabila mengalami Gendala motor yang seperti itu Jadi apa sih penyebabnya Menurut saya penyebabnya Tidak jauh-jauh dari rumah rollernya Atau rollernya pun juga Sudah mulai Terusak atau mulai aus Jadi langsung saja Kita sama-sama kita buka Kita lihat Apa yang menjadi kendala Kita akan kerjakan Oke sahabat utup Jadi sebelum kita kerjakan Kita akan tes terlebih dahulu Bagaimana kondisi motornya saat ini Jadi akan kita hidupkan motornya Saat hidup seperti ini Mesinnya pun Lumayan halus Mau diganti Seperti Mengerite Kalau bahasa Sumateranya Tapi kalau bahasa Jawanya itu Saat mau diganti Yang gedeg Gedeg Dan juga Disini kalau kita gas jantung Di mesinnya juga ada Kasar Jadi terasa getaranya Seperti itu Jadi saat kita akan Ngegas Mau jalan ada beban Dia akan Seperti Dinyendat-nyendat Seperti itu Tapi nyendat-nyendatnya Bukan karena faktor Kabilator atau apa Tapi dari segi sistem penggerak Nah Seperti ini Seperti ini Jadi hal seperti ini Biasanya terjadinya Apabila kita sudah Jangan kencang Turun gas Saat mau ngegas Itu akan terasa Sekali ngeredetnya Atau ngreteknya Mungkin mudah-mudahan Cara saya menyampaikan ini Mudah dipahami Karena setiap Beda daerah Beda penyebutan Kata-katanya Jadi sekarang Kita langsung saja Kita akan buka Terlebih dahulu Karena ini Kondisinya Motor Belum Terbuka Jadi kita akan buka Untuk langkah pertama Kita akan buka Penutup udara Bak CVT-nya ini Lalu nanti Bak-bak Di bautnya Kita akan buka Semua Sambil kita mengetahui Isi dalamnya Seperti apa Oke Langsung disini Sudah saya siapkan Kunci impact Jadi untuk yang Tidak punya impact Seperti ini Bisa menggunakan Kunci T8 Oke Ini saringan Bak CVT-nya Sari kata-katanya Bila susah bisa kita cari penyongkel Biasanya kalau susah dijabut Itu disini ada bus-busannya yang sudah lengket Jadi cukup kita congkel seperti ini Yang bagian lengketnya Biasanya bus-busannya ini berkarat seperti ini Sehingga yang menyebabkan dia lengket Oke Ternyata motor ini Sudah lama tidak dipersihkan Bagian CPT Sehingga punya sampai seperti ini Langsung saja Kita akan buka bagian rumah roller Ini menggunakan Kunci sok 17 Oke Dan ternyata ini juga sudah oblak Seperti ini Ini bantalan penutupnya Bahkan disini pun Untuk bantalannya juga sudah pecah-pecah Seperti ini Ini sudah tidak layak lagi untuk dipakai Untuk fiber bantalannya ini Nah ini juga Setengah agak sudah termakan Sebenarnya ini untuk lebih bagusnya Ini kalau diganti sekalian Nah disini rollernya pun sudah penyok-penyok Inilah penyebabnya Apabila motor saat kita mau jalan Kita gas terasa gerdek-gerdek Nah ini penyebabnya Rumah roller Rollernya pun juga sudah Penyok-penyok Seperti ini Nah disini juga Rumahnya kalau kita lihat Ini juga sudah mulai termakan Seperti ini Jadi meskipun seperti ini Sebenarnya masih bisa pakai Cuman lebih bagusnya Kalau langsung ditukar Karena disini juga sudah hoplak Bos-bosannya Nah kebetulan disini Saya sudah menyediakan barangnya Nah disini kita akan tukar Satu set Oke sahabat youtube Jadi disini sudah ada Rumah roller yang baru Kebetulan ini yang komplit Dengan roller-rollernya Tapi karena di daerah saya ini Untuk suku cadang jenis suku kineknya Tidak susah Kita menggunakan kualitas produk dari AYM Jadi kita akan sambil ngetes kualitasnya Mungkin juga ada juga sahabat-sahabat youtube Yang bertanya-tanya Berapa bang kalau Nuker rumah roller yang seset seperti itu Nah jadi disini mungkin Beda daerah Itu mungkin beda harga Ini kalau di daerah saya Yang satu set seperti ini Harganya Sekitar Rp65.000 Sudah komplit Sudah komplit seperti ini Sudah ada Bus-bosannya Rumah roller Sudah ada rollernya Dan Bantalan rollernya Oke Jadi untuk harga Beda daerah Mungkin beda harga Jadi khususnya Kalau untuk di daerah saya Dengan kualitas yang biasa Seperti ini Ini satu set Harganya Rp65.000 Oke Jadi kita lihat Isi dalamnya Kelengkapannya Apa saja Nah jadi disini Sudah lengkap Ada bantalannya Bantalan fibernya Nah dan disini juga Sudah ada bus-busan Dan juga sama roller Rollernya Oke Untuk kualitas produknya pun Juga sudah Hampir Mirip Dengan yang asli Tapi nanti Setelah sudah dipakai Sekarang lama Kita baru tahu Ketahanannya Untuk berapa lama Oke Langsung kita akan pasang Seperti ini Untuk masang roller ini Sebenarnya bebas Tidak ada Bolak-baliknya Oke Oke Setelah terpasang Seperti ini Langsung kita akan pasang Ini kita Tekan Supaya Kepilnya 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 Tidak terjepit Nanti Oke Setelah itu Kita pasang lagi Diringan itu Penghubung Starter Oke Lalu kita pasang Kipasnya Setelah itu Kita pasang Gigi Irkolnya Seperti ini Kita pasang Reng Terlalu Mor Oke Lalu kita Kencangin Kembali Oke Setelah rasanya Kencang Kita akan pasang Bak CVT-nya Kembali Pastikan Pastikan Sebelum pasang Dibersihkan terlebih dahulu Seperti ini Lalu Untuk Piring belakang Kita kasih Gomok Atau Grass Jadi kita kasih Seperti ini Setelah kita pasang Nanti Kedorong Dengan asnya ini Dia akan Menyebar Ke dalam Membasahi Pelor-pelornya Setelah itu Kita cek Kembali Apabila terjadi Seperti ini Berarti ini Pen Gigi Engkolnya Ini Mencaput Keluar Karena disini Ada jejak Gesekan Seperti ini Nah Ini bisa Kita detak Kedalam lagi Seperti ini Sampai Dia Kembali Kedalam Supaya Nanti Tidak Pergesekan Lalu Setelah itu Langsung Kita akan Pasang Selamat menikmati Langsung Pasang Kembali Tutup Saringan Yang panjang Yang Di bawah Yang pendek Di atas Setelah terpasang Semua Langsung Kita akan Tes Kita akan Hidupkan Sudah hilang Greget-gregetnya Jadi disini Untuk Greget-gregetnya Sudah hilang Bunyi Mesin Pun Jauh Lebih Halus Oke Itu tadi Yang bisa Saya bagikan Bagaimana Cara Memasang Rumah Roller Khususnya Untuk Jenis Motor Suzuki Neck Apabila Suka Dengan Video ini Jangan lupa Untuk Like Comment Share And Subscribe Sampai Jumpa Lagi Di Video Video Selanjutnya Terima Terima kasih.